Anda masih bersama kami, Pemirsa 445 calon jemaah haji Provinsi Kalimantan Barat ke Loter 19, kami sepagi bertolak menuju Batam. Untuk selanjutnya menuju ke Jeddah Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Untuk Loter 19 terbagi dalam 3 flight, dan untuk flight pertama berangkat pada pukul 10.30, yang diperkirakan pukul 11.30 sudah sampai di Batam. Selanjutnya menginap satu malam dan akan kembali terbang ke Jeddah. 445 calon jemaah haji Kloter 19 terdiri dari jemaah haji dari kota Singkawang, Kabupaten Tapang, Kabupaten Kayu Utara, dan 9 orang jemaah haji asal kota Pontianak. Nilai bertolak dari kota Pontianak menuju Jeddah Arab Saudi. Namun sebelum ke Jeddah, jemaah haji ini akan menginap satu malam di Batam, kemudian akan melanjutkan penerbangan menuju Jeddah Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Sebelum berangkat, barang para jemaah diperiksa oleh petugas bandara, baik secara manual maupun menggunakan X-ray di hotel di kawasan perdana Pontianak Selatan. Selanjutnya para jemaah diberikan pembekalan akhir sebelum bertolak ke bandara. Ketua tim binah haji reguler dan advokasi haji Kanwil Kemenakalbar, Mas Sumah Mahdi berharap para jemaah haji kalbar yang telah dinyatakan isti to'ah tidak mengalami sakit. Semuanya bisa berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji, karena jika tidak kuota hajinya akan hangus. Saya sangat berharap bahwa jemaah yang sudah dianggap isti to'ah tidak ada mengalami sakit, baik di kota Pontianak maupun di Batam. Karena kalau misalnya sakit, apakan lagi tidak berangkat, ngedrop gitu ya, dinyatakan tidak berangkat ini prosesnya akan sangat sulit, pengurusan pembatalan visa, pengurusan paspor dan lain sebagainya. Ini akan diurus, karena kalau tidak, biar tidak akan ditunda dan akan dihangus. Oleh karena itu harapan kita semua, bahkan harapan Kalimantan Barat, bahwa jemaah kalbar dalam kadar sehat saja dan bisa menunaikan ibadah haji hingga pulang kembali. Sementara itu Muslimin, Ketua Kloter BTH 20 asal kota Pontianak yang berangkat bersama jemaah haji kloter 19, mengaku diberangkatkan satu hari lebih awal, untuk mempersiapkan manifest jemaah haji kloter 20 di Batam. Ya Alhamdulillah, untuk Klota Pontianak khusus, termasuk di Kloter 20, BTH 20, yang insya Allah mulai pergerakan besok pagi. Nah kami petugasnya diberangkatkan satu hari lebih awal, untuk mempersiapkan manifest jemaah haji kloter 20 di Batam nanti. Alhamdulillah, Kota Pontianak secara berseluruhan, khusus Kota Pontianak, Kloter 20, baik-baik, dan kita berharap dari berangkat dari Pontianak sampai ke Batam, sampai ke Tanah Air, sampai ke Tanah Suci nanti kembali ke Tanah Air, dalam keadaan sihat walafiat. Maksum Ahmadi menambahkan, dari Kloter 16 hingga 19 di Kalbar, semua mengalir lancar dimudahkan tidak ada kendala apa-apa. Namun ada satu dua orang jemaah sampai di Pontianak yang mengalami sakit, namun bisa diatasi. Begitu juga dengan maskapai, dan stakeholder lainnya bergerak sesuai jadwal dan rencana. Dari Kota Pontianak, Keryandu Jaya, AINU SMAFORKA. Dari Kota Pontianak,